Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi pengalaman untuk membuat aquascape Atau dasar-dasar aquascape Ya sebelumnya saya belum pernah membuat aquascape Hanya iseng-iseng aja, tapi saya browsing di youtube, di internet, dan segala macamnya Lalu saya mengikuti cara-cara tersebut Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk membuat aquascape Antara lain, ini adalah bakteri starter Bakteri starter, selanjutnya ada rumah bakteri seperti ini Lalu kita butuhkan soil sebagai tanahnya nanti Saya menggunakan 3 soil disini Lalu ada pupuk, saya menggunakan natural one pupuk Selanjutnya saya menggunakan benih Tanaman pearl, dwarf pearl untuk karpetnya Dan marcella ya Oke, gitu aja langsung kita coba ya Oke teman-teman, pertama-tama Kita katakan ini bakteri starter sebagai dasarnya Di paling bawah ya, dasar Kita sebarkan aja Seperti ini Lalu kita lepaskan rumah bakteri Ini adalah rumah bakteri Untuknya seperti ini Ya, ini kerikin-kerikin gimana gitu Setelah rumah bakteri cukup Saya gunakan natural one Natural one ini cukup Di dasar sebelum saya letakkan soilnya Dan sampaimen Sampai jumpa Kupang selanjutnya setelah selesai, saya aduk atau posisinya sesuai keinginan kita oh iya teman-teman, satu lagi saya lupa tadi, saya menggunakan kayu rentek yang saya beli online untuk hiasan juga nih, di dalam posisinya saya bentuknya seperti ini, kayunya lihat teman-teman seperti inilah bentuk kayu rentek itu ini akan jadi hiasan di sini tangan-teman seperti ini tahap pertama dalam aquascape yang saya gunakan ini adalah menumbukkan tarpek tarpek-tarpek tadi tarpek-tarpek di bawah tadi jadi saya tidak menggunakan tanaman seperti ini untuk sekarang karena saya mau menumbukkan keluarga tapi saya di sini juga punya tanaman biasa yang yang mungkin akan saya menumbukkan juga di sini ya mungkin agak lembab seperti ini ya lalu setelah itu kita taburkan benih benih dari tanaman ini mini dwarf mini dwarf dan ini adalah marsila quadrifolia di pembelian ada cara tanamnya ya seperti ini teman-teman ternyata masih banyak yang selanjutnya saya akan taburkan bibit marcella quadrifolia oke teman-teman setelah kita taburkan bibit seperti ini kita akan tutup menggunakan plastik ya seperti ini oke sebelumnya saya akan perlihatkan bibitnya setelah ditaburkan seperti apa teman-teman nah ini adalah penampakan setelah penaburan bibit dwarf tadi dan marcella tadi ya ya seperti ini teman-teman penampakannya putih-putih itu marcella dan yang yang agak-agak kemerahan itu dwarf dwarf pole ya seperti inilah penampakannya akan saya update setelah beberapa hari atau bahkan akan saya update setelah tumbuh ya oke teman-teman gitu aja untuk video kali ini akan saya update besok bagaimana penampakannya apakah sudah tumbuh atau belum oke 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 terima kasih terima kasih terima kasih